bisa mengikuti dalam tren digital itu. Nah, yang saya akan coba tekankan bagaimana membangun kompetensi baru bagi ASN dan organisasi yang lebih lincah dan adaptifnya, agile dan adaptifnya. Jadi ini adalah sesuatu yang saat ini, mau tidak mau, yang saya katakan membangun kompetensi baru bagi ASN dan organisasi yang lebih lincah dan adaptif ini adalah sesuatu yang sangat-sangat strategis. Jadi jangan berpikiran bahwa ini tidak akan kita lakukan. Ini harus dan harus kita lakukan. Nah, Bapak-Ibu sekalian dan rekan-rekan sekalian akan kita lakukan. Ini harus dan harus kita lakukan. Nah, Bapak-Ibu sekalian dan rekan-rekan sekalian, ini ada beberapa yang saya coba buktikan soal penelitian tadi atau pencermatan tadi. Ini persepsi yang terbentuk dari permasalahan di birokrasi. Ini harus kita akui lah. Kita harus terbuka. Kadang-kadang prosedur itu berbelit. Kemudian biaya mahal. Tidak responsif. Jadi kita tidak respon dengan cepat sesuatu masalah. Banyak dan banyak sekali. Inilah yang selama ini kalau saya selaku Kepala OPD, saya tidak bisa menunggu lama. Jadi orang itu harus merespon dengan cepat. Dan itu kalau sudah jadi keputusan, ya harus kita laksanakan. Jadi ini salah satu yang kita lihat seperti ini. Kepastian waktu. Kita tidak pernah tahu kapan kita dilayani dengan baik, berkapan ada komitmen tetap waktu dan sebagainya. Alhamdulillah kita sekarang untuk beberapa perizinan atau pelayanan publik sudah mengarah ke sini. Tetapi untuk beberapa sisi yang lain, kita akui masih belum jelas kepastian waktunya. Tidak ramah. Nah ini nih penyakit diurang. Sok hesek, senyum diurang. Jadi ini kita juga kadangkala juga tidak begitu hangat ya di dalam penerimaan-penerimaan ini. Praktek KKN pasti ada. Ini juga hal yang belum bisa kita hindari. Diskriminatif ya. Jadi kadangkala ada beberapa yang kita tidak cepatkan pelayanannya dibandingkan sisi lain orang lain yang bisa kita cepatkan pelayanannya. Juga tidak transparan. Ini adalah potret-potret bahwa pelayanan publik itu masih seperti ini. Nah selain juga isu-isu strategis aparatur sipil negara. Jadi isu globalnya tadi yang saya tidak perlu jelaskan lagi daya saing dan world class birokrasi ini sudah sangat dituntut ya. Nasional juga saya pikir ini tadi masih berkaitan dengan kepercayaan publik, akuntabilitas, inefisiensi anggaran ya. Pelayanan publik yang pasti buruk ya. Nah tetapi yang paling penting isu yang akan kita tekankan ini bahwa kompleksitas manajemen ISN dengan adanya pengembangan kompetensi menjadi sesuatu yang sangat strategis. Bagaimana mungkin kita bisa menjawab isu itu, tuntutan itu, kalau kita tidak punya SDM yang kompeten. Sekali lagi, SDM yang kompeten adalah unsur dasar yang menentukan kita untuk bisa merubah kondisi dan menjawab segera tuntutan yang kita hadapi. Nah rekan-rekan sekalian, saya juga akan jelaskan tentang industri 4.0, mungkin ini sudah dapat bahannya. Jadi kita tahu di industri 1.0, itu ketika mesin uap oleh James Ward ditemukan, industri 2.0, mass production, juga sudah dihasilkan dengan komputerisasi juga di industri 3.0. Nah kalau industri 4.0 ini sudah cyber, sudah internet of things, sudah networks. Jadi sesuatu itu dikelola, tidak lagi kita ada dalam satu ruangan. Bisa kita kelola dengan tidak di tempat yang sama. Nah kemudian juga kita akan mempunyai big data yang gampang kita olah untuk melihat pola-pola tertentu untuk mengeluarkan kebijakan. Kemudian robotisasi sudah bisa kita jalankan dengan sangat presisi. Jaringan sudah semakin luas, dan sebagainya. Nah inilah yang akan kita hadapi even untuk adanya lingkungan-lingkungan kita yang namanya pemerintahan. Jadi oleh karena itu, ini sesuatu yang saya katakan sebagai tantangan global kita. Nah resiko-resiko pekerjaan akan agak ada pergeseran, tetapi intinya prioritas itu adalah orang harus benar-benar kompeten. Ini saya lihat kan yang eselon 4 sekarang, yang jabatan pengawasan ini kan masa waktu pensirnya masih lama. Saya meyakini akan ada perubahan-perubahan yang berdasar ya, menyikapi tentang kondisi industri 4.0 dan COVID ini, yang kata kuncinya bahwa nanti persaingan itu akan menuju kepada kompetensi. Dan inilah menjadi tugas saya untuk di PPSDM, untuk bisa mendesain tentang kompetensi seorang ASN mapping-nya, sampai nanti akhirnya seorang ASN itu dapat diperlukan dengan transparan, dan dinilai dengan secara bertanggung jawab terhadap kemampuan-kemampuan dia untuk menduduki atau melaksanakan satu pekerjaan-pekerjaan. Nah ini ciri revolusinya, tadi yang saya sebutkan, akan ada big data yang sangat besar ya, memungkinkan kita membuat keputusan ini tidak lagi apa ya, by intuisi begitu, kalau tidak atau sesuatu yang dadakan misalkan ya, atau sesuatu yang tidak well planned gitu, tetapi kita bisa lakukan secara secara benar-benar bertanggung jawab karena data sudah bisa memberikan masukan untuk kita meluarkan keputusan. Mesin-mesin dan peralatan dapat meningkatkan proses otomatisasi dan optimasi diri, jadi ini smart factory, cyber physical systemnya sudah jalan, internet opting, setuatu yang kita akan akan ada pada diri kita ya. Dan interoperabilitas juga kerjasama dan sebagainya akan menjadi sesuatu yang akan kita hadapi juga. Nah, selain itu, kompetensi juga dipengaruhi oleh yang saya katakan tadi, COVID ini ya. Jadi, coronavirus disease ini akan terus kita hadapi. Nah ini ada perbedaan-perbedaan, krisis 1998, 2008, dan 2020 ya. Kalau 1998, praktis saya lihat nuansa ekonominya ya, karena krisis nilai pukar ya. Kalau krisis 2008 itu lebih kepada sesuatu yang namanya juga ekonomi ya. Karena krisis kepercayaan pasar uang dan seterusnya. Tetapi, kalau kita bicara krisis 2020 dengan COVID-19nya ini, ini krisis yang multidimensi. dan multisektor. Ada kesehatannya, ada sosialnya, selain ada ekonominya. Jadi, tekanan tiga hal ini kita alami sekarang. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang menurut hemat saya, kalau krisis ekonomi lebih bisa dijawab dengan jawaban ekonomi, tetapi kalau krisis yang sifatnya multidimensi, seperti halnya COVID ini, maka jawabannya adalah jawaban yang tidak bisa hanya satu sektor atau satu bidang. Ini adalah jawaban kepemimpinan, policy ya, yang mampu mengintegrasikan semua sumber daya untuk menjawab krisis ini. Sekali lagi, ini adalah leadership. Sangat menjadi ujian adanya leadership. Kalau kita bicara leadership di sini bukan hanya presiden, bukan hanya gubernur, bukan hanya bupati wali kota. Even itu untuk leadership di setiap OPD, Organisasi Perangkat Daerah, termasuk di jabatan Eselot 4 sekalipun. Nah, jadi saya melihat sesuatu yang sangat-sangat tidak mungkin, orang sekarang sudah tidak ingin merubah diri ya, atau tidak coba adaptif terhadap beberapa yang kita hadapi dari indikasi adanya krisis yang terjadi sampai saat ini, yaitu krisis COVID-19. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini ada bahwa rio kita yang saya coba sampaikan kepada rekan-rekan, ya, jadi dari sisi jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Jelas, jangka pendek kita sudah bisa melihat, Pak Gubernur dan suruh kita, kita sudah melakukan penyelamatan-penyelamatannya dengan adanya bantuan kesehatan maupun bantuan sosial, ya, berutama kepada kelompok retan, ya, ini sudah kita lakukan, jadi ini adalah jangka pendeknya, katakanlah darurat, ya, kemudian jangka menengahnya ketika kita akan nanti sudah mulai kepada satu menuju rehabilitasi, ya, dan rekonstruksi, maka fokus-fokus sektor terdampak, perlindungan UMKM, dan relaksasi sektor fiskal ini akan dilakukan dan jangka panjangnya ketahanan ekonomi dengan kemandirian kita dan sistem rantai pasok, ya, serta perlindungan sosial akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat perlu kita siapkan dari sekarang. jadi saya melihat sekarang Mbak Peda, Badan Perencanaan Pembangun Daerah sudah mulai merevisi RPJMD-nya, kemudian juga saya pikir tema untuk 2021 seharusnya sudah sudah in line dengan kondisi-kondisi pasca COVID atau mungkin masih COVID, jadi ini tidak bisa kita langsung mengatakan semuanya menjadi normal, jadi ini hendaknya menjadi bagian-bagian yang saya katakan sebagai adaptasi kita terhadap perubahan peribuan yang ada. Nah, jadi ini juga jadi sosial ekonomi tetapi dari sisi teknologi kita akan juga dihadapkan pada sesuatu yang sudah saya sampaikan tadi tentang big data, flexible working arrangement sudah pasti ada, kemudian juga pemerataan pelayanan di dalam pemerintahan dan sebagainya ini hendaknya bisa menjadi masukan bagi perencanaan kita. Nah, Bapak-Ibu sekalian, dari yang saya jelaskan prolog tadi dan juga dengan gambaran tantangan kita terutama kompetensi kita yang harus kita siapkan selaku pelayan publik dan dalam konteks untuk menghadapi industri 4.0 dan krisis COVID, maka ini saya mohon mudah-mudahan ada di antara rekan-rekan SIRNI ada yang dari Biro organisasi mungkin ya nantinya ya. Ada dari Biro organisasi ada ini Bu Dewi enggak? Ada Pak. Ada ya? Ada ya. Ada ya? Oke. Mudah-mudahan ada dari BAPEDA dan juga dari BKD ya. Bahwa ada semua. Jadi kita akan menghadapi sesuatu yang sangat luar biasa dengan publik birokrasi kita after COVID-19 ini. Yang pertama dari sisi struktur organisasi ya. Kalau sekarang itu kan hirarkis. Anggaplah kayak mesin birokrasi. Jadi contohnya beginilah ya. Kalau saya dulu di PRKIM itu ya di perumahan permukiman itu kan struktur organisasinya divisional. Oh ini bidang perumahan gitu ya. Oh ini bidang infrastruktur permukiman begitu. Oh ini bidang pertanahan gitu ya. Nah kalau kita membiarkan itu menjadi sesuatu yang berlangsung begitu saja divisional ini maka mereka nanti jalannya sendiri-sendiri. Ya. Karena terlampau divisional. Tapi kalau post-COVID ya kita akan merubah struktur ini pada sesuatu yang matriks. Provisional birokrasi, agile organization dan network. Nah kalau matrik ini adalah sesuatu yang sifatnya campuran. Mix ya. Jadi contohnya adalah misalkan ya kalau kalau kita sekarang itu kan biasa dengan adanya tim-tim tuh. Kalau kita ada sesuatu yang sifatnya ad hoc kita bentuk yang sesuatu yang bentuk tim. Dengan SK kepala dinas atau SK gubernur dan seterusnya. Nah kalau nanti ya ini harus sudah mulai dijalankan. yang namanya post-COVID ini. Dan saya melihat sekarang kecederungan dengan sistem anggaran yang baru kita sudah mengarah kepada yang ini. Jadi sebetulnya seperti halnya UPTD misalkan ya yang di dalamnya ada sekretariatnya kemudian yang di dalamnya juga ada ada unsur teknisnya mungkin seperti itu akan kita bentuk ya karena itulah yang akan menjawab persoalan yang serba-serba cepat. Dan pengalaman saya di perumahan permukiman di Dinas Perkem itu ternyata memang kita butuh untuk berkumpul bersama ya. Jadi dari subak PP-nya perencanaan programnya dari keuangannya ya kemudian dari teknisnya untuk membicarakan suatu pelaksanaan yang namanya jasa-jasa publik. Nggak bisa kita akan bekerja ya dengan sesuatu yang katakan telampau yaitu tadi hirarkis atau divisional yang mengarah kepada mesin birokrasi. Ini ini adalah sesuatu yang yang hendaknya kita pahami bersama dengan post-Covid ini. Nah kemudian people atau pekerjanya atau pegawainya kalau dulu administrative workers high way-nya bicaranya tentang laporan nanti juga tentang wah energi kita itu telampau telampau habis ya dengan membuat sesuatu yang nama administratif SPJ apalagi lah yang administratif itu ya mungkin rapat-rapat yang kadang-kala hanya sekedar sekedar apa sekedar formalitas dan sebagainya kalau nanti tidak bisa kita harus profesional worker harus talent jadi multi talent kita harus punya punya kelengkapan kelengkapan diri dan sosial digital kompetensi adalah sesuatu yang harus kita miliki jadi orang sudah bisa melapor secara digital orang sudah bisa cepat dalam har memberikan report dan sebagainya nah ini jangan sampai kita ini termakan dengan sesuatu yang katakan administratif ya workers nah yang lebih heran lagi kadang-kala ya administratif workers ini dibungkus dengan digital nah ini gak boleh jadi digital hanya untuk memenuhi administratif ya tetapi yang namanya digital itu adalah alat atau tools untuk melakukan jawaban-jawaban terhadap perkembangan yang dari waktu ke waktu berubah gak bisa kita asal siap-siap begitu ya atau ini aturannya begini ini begini nah itu kita akan kaku semua nah disinilah butuh pemimpin-pemimpin terutama ditingkatkan kepala OBD-nya atau di middle middle management-nya untuk mampu mengarahkan ini kepada arah kepada people yang seperti ini termasuk kami di PPSDM dimana professional worker talent dan social digital kompetensi ini akan menjadi satu tugas kami untuk membentuk kompetensi Bapak Ibu sekalian nah prosesnya kalau dulu sekarang manual physical processing harus ketemu harus tatap muka kemudian bicaranya soal administratif state sesuatu yang lingkupnya administratif kalau nanti gak perlu otomatisasi sudah jawab sekarang kan sudah terbukti saya saja tidak bertemu langsung dengan Bapak Ibu sekalian digital proses collaborative governance kita bisa luas dengan cara untuk berhubungan dengan pihak-pihak yang kita bisa kolaborasikan terus flexible centralization jadi juga kita cukup flexible jadi tidak telampok kaku dengan yang namanya birokrasi nah service provisionementnya adalah bahwa selama ini kita lihat selalu face to face gitu ya jadi kita juga adalah untuk service public kalau nanti kita tetap service public ya tetapi dalam konteks yang lebih kepada co-creation orchestration jadi kayak seperti kita orchestration itu adalah kita bisa mengkolaborasikan dengan semua resource yang ada kemudian kita bisa remote online system ini kayak orang mendaftar kayak orang misalkan sekarang juga di BPSDM sudah ada pendaftaran online misalkan juga adalah kita juga bisa misalkan upload atau mendownload atau suatu makalah atau suatu jawaban dan sebagainya itu adalah sesuatu keniscayaan yang kita hadapi nah ditambah dengan public health hygiene social service ini adalah saya pikir soal kesehatan soal sesuatu yang kita harus jamin hijenitasnya dan sebagainya adalah sesuatu yang memang kita akan dituntut nantinya nah saya harapkan teman-teman esolo 4 tidak mengabaikan ini tidak memandang ini sebelah mata karena dulu siapa yang menyangka kita bisa melakukan satu meeting dengan yang namanya zoom meeting sekarang terbukti dan kalau ini sudah terbukti dan kita menyadari covid ini yang saya katakan luka ini tidak mungkin kita bisa sembuhkan bisa kita recovery recover dalam satu tahun ini akan bisa berlangsung tetapi bukan menjadi constraint tetapi bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan kondisi kondisi ini seterusnya dan inilah yang saya jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian nah organisasi publik ini perlu berubah saya pikir ini mudah-mudahan yang di Biro Organisasi bisa mulai bisa menjawab ini jadi pertama adalah to make government work better kita harus membuat pekerjaan pemerintah ini menjadi lebih baik kita harus bisa efisien contoh sekarang kan kita melakukan beberapa meeting saya saja hari ini ada empat meeting bisa dilakukan dengan Zoom kalau dulu satu meeting satu hari karena kita butuh transportasi kadangkala butuh persiapan waktu misalkan kalau butuh waktu tiga jam ke Cirebon misalkan dan sebagainya sekarang kan tidak kita tidak perlu ada perjalanan dinas tidak perlu ada biaya transport bisa kita hemat dengan cara-cara yang sekarang kita lakukan kemudian to enhance power jadi untuk meningkatkan apa organisasi ini adalah apa jadi sesuatu kewenangan kita atau sesuatu eksistensi kita jadi kan selama ini kita benar-benar terlihat benar-benar mundur atau terlihat benar-benar tidak begitu powerful nah sekarang ini adalah waktunya kita untuk enhance power dan for adalah to address a pressing problem jadi kita adalah untuk benar-benar fokus kepada pemecahan-pemecahan masalahnya nah ini saya pikir ini harus benar-benar organisasi kita sudah memikirkan ini apalagi nanti saya akan sampaikan kepada sekalian slide berikutnya tentang hal-hal bahwa kita sudah mengalami krisis yang namanya sumber daya manusia tidak hanya kompetensinya tetapi orangnya pun tidak ada nah ini bagaimana kita akan menjalankan ini semua jadi ini ini yang saya pikir adalah sesuatu yang yang hendaknya bisa bisa kita sudah mulai siapkan dari sekarang nah ini yang saya katakan tadi ya dari sesuatu organisasi agile organization itu organisasi lincah nah ini real si kita gak apa-apa kita tetap ada yang namanya JPT utama JPT pratama administrator pengawas dan pelaksana ini adalah piramidnya seperti ini tetapi di dalam administrator dan pengawas ini yang membawahi yang namanya seksi subbagian atau subbidang atau bidang dan sebagainya itu tidak boleh nantinya terjebak divisional atau mesin birokrasi gak bisa menjawab keadaan yang serba cepat dan tidak bisa menjawab juga dengan sistem perjalanan dan anggaran yang ada sekarang ya kita perlu yang namanya agile organization yang di dalamnya itu ada teams ada rules ada seluruhnya ada di dalam itu jadi ini ini yang harus kita kita rubah ya nantinya nah Bapak Ibu sekalian selain daripada itu bagian dari tantangan juga ya ini termasuk kalau kita bicara kepemimpinan bukan hanya eselon 2 atau eselon 1 ya atau eselon 3 even eselon 4 pun ya jadi ini adalah bagaimana tantangan kepemimpinan SND era new normal ya jadi dia harus mampu mengembangkan kemampuan pembelajaran staff dalam menghadapi perubahan lingkungan dan tutupan cara kerja jadi agak aneh juga ya kalau nanti kalian misalkan atau pemimpin di atas kalian tidak punya kemampuan dalam memberikan pembelajaran kepada staff bagaimana menjadi inspiring begitu ya atau memberikan arahan-arahannya wah bingung kalau seandainya nah ini tugas BPSDM ini harus begini ya jadi saya harapkan kalian yang sekarang menjadi jabatan pengawas ini keluar dari diklat ini sudah harus mampu mengembangkan pembelajaran-pembelajaran kepada staff nantinya ya sudah tahu tentang memberikan sesuatu sehingga bisa menginspirasi staff-staff kita untuk bekerja dengan baik ya dan sebagainya menjamin keselamatan dan kesimpangan kehidupan kerja ini yang penting kesehatan fisik dan mental serta produktif kelas kerja jangan kerja 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 dan kerja saja tetapi ya ruhani kita ya tidak diisi tetapi kesehatan kita tidak dijaga wah salah itu ya ini yang saya lihat banyak orang yang benar-benar ya tubuhnya itu dieksploitasi dengan berlebihan baik oleh dirinya atau oleh sistem kerjanya yang ada tetapi tubuh itu menjadi kering karena hanya tahu seperti mesin jadi bekerja-bekerja dan sebagainya ini gak bisa kita tidak bisa bisa menghasilkan sesuatu yang yang benar-benar mampu bisa mencapai tujuan-tujuan yang mulia tadi ya untuk menjawab pelayanan publik yang baik dan untuk bisa beradaptasi kepada era-era yang kita hadapi sekarang saya membicarakan ini karena saya sudah menjalannya jadi saya bukan bicara jadi pengalaman juga saya bisa katakan pengalaman saya juga sudah cukup banyak jadi saya coba untuk transfer ini dan apa yang bahan yang saya jelaskan ini adalah bagian yang tidak terlepas dari apa yang juga saya laksanakan yang ketiga mampu mendorong kolaborasi dengan stakeholder secara luas jadi jelas kita gak bisa bekerja sendiri jangan kurung batok kata orang begitu ya hayu aja begitu apalagi kalau sudah anggaran ditetapkan seakan-akan kegiatan itu milik dia sendiri dan sebagainya gak bisa karena sekarang kita lihat ketika kegiatan itu stak tidak jalan maka kinerja organisasi pengaruh secara seluruhan baik soal keuangannya dan akhirnya menunjuk kepada kinerja kinerja menyangkut nanti kepada TPP kita dan nanti akan menjadi penilaian secara keseluruhan jadi ini adalah sesuatu yang kalau dulu 10 tahun yang lalu karena saya pernah di BAPEDA ketika anggaran itu diberikan ditetapkan seakan-akan itu milik dia dia yang mengaturnya sendiri dia yang tahunya sendiri dan sebagai sekarang tidak bisa jail organization adalah sesuatu yang harus kita kita hadapi dan diantaranya adalah ada tim yang harus berkolaborasi satu sama lain untuk menjaga kinerja bagian-bagian yang kita laksanakan di setiap organisasi dan terbukti sekarang sudah terjadi sudah mulai mengarah ke sana menciptakan motivasi dan kapasitas pegawai untuk melakukan inovasi dan terobosan harus ya tidak mungkin ada kemajuan tanpa perubahan perubahan tidak mungkin tanpa adanya breakthrough atau terobosan jadi ini saya heran kalau kita hanya bisnis as usual begitu saja melaksanakan tidak mungkin terus kemudian kita hanya sesuatu yang istilahnya comfort zone zona nyaman begitu saja kalau begitu tidak mungkin dia bisa adaptif dengan lingkungan yang terjadi orang namanya perubahan itu adalah satu kepastian dan kepastian itu adalah sesuatu yang kita hadapi yaitu dengan apa dengan inovasi dan terobosan jadi ini yang yang saya terus lakukan di tempat-tempat saya bertugas walaupun sebentar sekalipun kita harus ada inovasi dan terobosan untuk menjawab jangan semuanya itu kadang-kadang defense kita itu kadang-kadang defense kita mau begini oh udah pak oke kalau udah saya mau begini oh udah pak kalau udah 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 terus tetapi ternyata buktinya hasilnya tidak sesuai apakah itu jawaban selalu kita itu defense nah itu gak boleh itu ya mental-mental yang yang defense gitu ya karena sesuatu itu tidak boleh kita langsung defense ya coba kita kita pelajari dulu tentang inovasi dan terobosan ini ke depannya seperti apa ya karena setiap jaman ada masalahnya ada tantangannya dan setiap tantangan harus ada jawabannya itulah terobosan dan inovasi jadi makanya nanti saya sudah katakan saya meminta kalian bisa menyusun yang namanya aksi perubahan ini dengan sebaik-baik dalam diklat PKP ini kelima mendorong kepekaan staf untuk memiliki kepedulian terhadap stakeholder yang terdampak Alhamdulillah jadi ketika kita punya dorongan untuk melakukan kepekaan itu maka staf itu nanti akan terinspirasi saya terakhir di Perkim bagaimana kita punya yang namanya satu tim yang hegar peduli saya sendiri sampai ketika ada ide sedikit tapi bergulirnya luar biasa itu sesuatu yang sangat benar-benar membuat saya terharu membuat saya merinding bagaimana kepekaan ini ketika disentuh hatinya maka itu akan terus bisa mengelinding bola salju yang sangat luar biasa sehingga kebaikan-kebaikan publik itu bisa dilakukan secara terus menerus secara kontinu dan semakin peka semakin peka semakin peka karena banyak sekali kebaikan publik yang harus kita lakukan tidak hanya untuk sesuatu yang di luar sana yang yang sifatnya luas tetapi di beberapa tempat yang dekat dengan kita pun sangat butuh kebaikan-kebaikan publik Alhamdulillah itu saya sudah buktikan terakhir yang kemarin dengan hegar pedulinya sangat luar biasa sekali nah ini pemimpin ini saya pikir ini bahan saja bahwa sekali lagi ada organization leader kalian harus sudah masuk kepada era ini mau mendengarkan memberdayakan melayani ingat kita menjadi pelayan publik membantu tidak terlampau banyak mengatur tetapi kita bisa mengarahkan mempromosikan dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang sudah bekerja dengan baik reward itu harus tidak hanya soal punishment atau menyalahkan menyalahkan terus nanti bingung staffnya tetapi kita harus mengarahkan bahwa kalian harus begini harus begini dan sebagainya itulah pemimpin nah tim berfokus pada pengembangan suatu produk yang anggota tim dengan tim silang tadi matrix tadi keahlian gabungan tim dan sebagainya pimpin dengan percaya diri yang seperti ini ya ya tim ini bisa diarahkan dengan baik dan sebagainya dengarlah ya masukan-masukan itu dari orang yang dipercaya ya dari staff yang bisa dipercaya ya diolah dulu setiap informasi yang ada dan sebagainya ya jadi jangan mendengar dari sesuatu yang yang kita tidak bisa bertanggung jawabkan ya kadangkala kita tuh selalu juga begitu jadi ini adalah penting ya nah tantangan pengembangan kompetensi ini jadi sekali lagi ini bagian akhir dari bagian ketiga ini bahwa saya harapkan kalau dulu atau mungkin masih ada kurangnya komitmen dan perhatian terhadap pimpinan terhadap pengembangan pegawai harapan saya itu tidak terjadi di kalian sekarang saya ambil contoh ya kita itu punya jatah 20 jam pelajaran per tahun kita perlu meningkatkan diri terutama BPSDM yang nanti coba adaptif dengan era-era yang sekarang jadi kalau nanti ada sesuatu yang kita butuh untuk adanya diklat dan sebagainya ya harus selaku pimpinan atau kita pribadi harus mengikuti karena kita punya jatah itu dalam aturannya ini saya heran setiap ada diklat ada apa begitu seakan-akan tidak butuh karena kita dijadikan mesin birokrasi terus saja kita dipekerjakan begitu sehingga yang ikut diklat itu lu lagi lu lagi itu aja terus nah ini tidak boleh jadi orang itu tidak mungkin bisa melakukan terobosan inovasi kalau pengetahuannya tidak pernah ditambah kan begitu dominannya orientasi formalitas dalam pengembangan pengawai saya pikir ini juga pengembangan kurang dibubungkan dengan pola pola karir jadi nanti saya harapkan saya tuh sedang lagi merancang nih mudah-mudahan dengan biroorganisasi BKD nanti kita akan ada waktu untuk ketemu setelah saya pahami ini semua kita ingin melebelkan beberapa seluruh ASN kita ini dengan indeks kompetensi jadi orang itu punya labelnya gitu kalau udah mengikuti ini dia punya kum sekian ini kum sekian sehingga itulah nanti menjadi jualan dari seseorang kalau sekarang kan kita mau membentuk organisasi A misalkan dengan bagian A bagian C bagian D bingung mencari orangnya jadi kita hanya pandai membentuk organisasi tapi kita tidak pandai untuk menyiapkan orangnya ini kan tidak boleh lagi nanti nah pengembangan penggawai ini kadangkala bukan investasi kalau saya bilang ini sangat-sangat penting dan menjadi investasi karena dari seluruh apa yang kita lakukan bila mana ada satu pegawai yang mampu menjadi matahari maka itu investasi yang sangat luar biasa jadi sekali lagi salah satu keberhasilan pimpinan itu adalah dia mampu menjadikan pegawainya menjadi matahari menjadi cahaya bagi sekelilingnya itu investasi yang sangat luar biasa dan keberhasilan seorang pimpinan jadi kalian yang calon pemimpin ini kalau kalian bisa terinspirasi dari pimpinan kalian sebelumnya mudah-mudahan kalian akan menjadi matahari dan bila mana kalian ada di dalam matahari itu kalian harus mampu menciptakan matahari-matahari berikutnya karena ini adalah investasi yang sesungguhnya dalam organisasi publik apakah jelas prolog dan yang saya sampaikan tadi sebelum saya masuk ke sini jelas ya saya minum dulu saya teruskan ya nah sekarang kalau kita menyadari pentingnya kita selaku pelayan publik dan pentingnya kita dalam meningkatkan kompetensi ASN konteksnya tidak hanya menjadi pelayan publik tetapi konteks dengan era perkembangan sekarang ini yaitu COVID dan termasuk dengan industri 4.0 dengan agile organizationnya dan bagaimana sikap dan pengetahuan yang harus kita miliki maka bagian ini saya akan jelaskan tentang seperti apa kebijakan pengembangan kompetensi ASN nah ini kita lihat ya dulu waktu RPJM 1 2005-2009 saya ingat ya di saat ini saya masih menjadi kepala bidang kepala bidang fisik di BAPEDA ya pada waktu good governance kita mengadop yang namanya teori-teori tentang birokrasi yang dari Amerika yang mewirausahakan birokrasi kalau tidak salah begitu lah ya artinya birokrasi tidak hanya sebatas sebagai sesuatu yang sifatnya hanya pure birokrasi saja tetapi dia mampu sudah mulai berkolaborasi sudah bisa meriusahakan aset dengan baik mengelola aset dengan baik membelanjakan uang dengan baik itulah good governance yang terdiri dari tiga pada waktu itu jadi masyarakat swasta dan pemerintah untuk saling bersama-sama bersatu padu di dalam melaksanakan kepemerintahan terjadi reformasi birokrasi 2010-2014 sejalan dengan aturan yang keluar dan sebagainya kemudian kita lihat disini sudah banyak dikenal dengan jabatan-jabatan baru ya dengan organisasi yang baru bahkan disini itu saking adanya eforia bahwa setiap daerah itu membentuk organisasi sesuai dengan agenda daerahnya banyak sekali ya organisasi yang namanya bermacam-macam sehingga kita tidak bisa mengundang organisasi yang sebelumnya yang namanya standar itu adalah buah daripada reformasi birokrasi bahkan jabatan fungsional sudah mulai muncul disini dan sebagainya sistem merit wah ini yang selalu digadang-gadang sistem yang fair play fairness lah begitu jadi menilai orang berdasarkan tidak tidak berdasarkan unsur subjektif tetapi unsur objektif menilai orang adalah dari unsur kompetensinya tidak dilihat dari unsur sara tidak dilihat dari unsur politik dan sebagainya jadi dari unsur kompetensinya ya dan kemudian birokrasi berkelas dunia pertanyaan saya dan pertanyaan saya apakah kita sudah selesai dengan sistem merit ini apakah kita sudah selesai dengan reformasi birokrasi ini ternyata ini kita belum selesai tetapi kan kita tidak boleh karena kita belum selesai terus kita tidak ingin menjadi birokrasi yang berkelas dunia atau smart AS yang berintegritas nasionalisme profesional dan sebagainya kita harus lakukan terobosan dan shortcut untuk ini semua kalau sistem merit itu tadi tidak bisa kita laksanakan karena kita tidak punya alat ukurnya maka alat ukur itu yang kita bentuk sekarang begitu kan reformasi birokrasi saya pikir ya sudah dengan adanya covid ini kita akan backside dulu kita kembali ke belakang ya kita susun birokrasi kita sekarang yang seperti apa yang cukup adaptif yang agile birokrasi dan sebagainya tadi ya yang tidak terjebak kepada divisional tapi kita sudah mulai dengan ini ya dan kalau seandainya ASN PNS tidak bisa dipenuhi mungkin dengan ASN non PNS dan sebagainya itu harus kita pikirkan ini ini yang saya rasakan adalah sesuatu yang menurut hemat saya ya kita ingin sudah mau ke ujung tapi di tengah kita belum siap kita kembali lagi gak apa-apa tetapi kembalinya itu bukan lagi dari awal tetapi satu pelajaran yang sudah diambil dalam langkah yang kita hadapi sekarang ini kan begitu nah atas dasar itu mari kita lihat kebijakannya ya kalau pusat jelas ya di RPJMN kedua ini SDM unggul Indonesia maju ya di Pak Gubernur kebijakan Jawa Barat sangat luar biasa sekali jadi visinya untuk Jawa Barat Jabar Juala Rahir Batin itu di misi kelimanya itu mewujudkan tata kelelah pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintahan pusat provinsi dan kabupaten kota ini sangat kental dengan yang namanya kompetensi ya karena salah satunya ada keinginan untuk menjadikan reformasi birokrasi kita berkategori A sekarang ini kalau tidak masalah masih BB nah ASN juara itu ya itu tadi ya kalau disini saya lihat adalah lebih di dikutikan pada lelang jabatan merit system jadi kepada merit tadi remunerisasi berbasis kinerja jadi TPP berbasis kinerjanya biasiswa ASN tetapi insur ini itu hampir sama dengan apa yang kita bicarakan sebelumnya sebagian besar itu adalah untuk menjawab sesuatu yang mengarah kepada ASN yang berkompeten tadi nah demikian juga kabupaten kota jadi mewujudkan aparatur yang kompeten dan profesional hampir semua RPJMD-nya bicara soal pentingnya aparatur yang kompeten dan profesional nah bagi saya di BPSDM ketika semua polisi ini ada dan ada hendaknya ini bukan hanya bukan hanya sekali lagi ya tulisan atau yang tersurat dalam satu kebijakan tetapi ini harus kita buktikan bahwa memang benar aparatur itu adalah sesuatu yang sangat menentukan untuk keberhasilan agenda-agenda pembangunan dan kita juga harus menunjukkan bahwa memang benar sebagian besar aparatur kita belum kompeten jadi ini yang harus kita kita kejar dan harus kita upayakan jadi oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur ini harus kita jawab harus kita bantu ASN juara ini dengan cara yang kita sudah bahas tadi jadi itu adalah sesuatu yang 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 sangat-sangat relevan sekali nah ini seperti ini ada 37 program juara pertanyaannya adalah siapa yang menjalankan 37 program juara ini ASN kan siapa ASNnya gak mungkin ASN yang tidak kompeten jadi sangat tidak mungkin 37 program juara ini bisa kita capai dan kita bisa hasilkan oleh mesin birokrasi yang tidak didukung oleh ASN yang tidak kompeten kan begitu ya jadi oleh karena itu saya pikir inilah saya pikir yang harus benar-benar kita semakin dikuatkan bahwa kompetensi ASN itu harus benar-benar bisa kita kita buktikan atau kita laksanakan termasuk dalam hal ini apa yang ditugaskan kemami kepada BPSDM Jawa Barat nah oleh karena itu maka apa peran BPSDM dalam pengembangan kompetensi ASN ini nah saya penting untuk menyampaikan ini jangan sampai begini kalian yang mengikuti ini tuh hanya sekedar AABITOS ESOLOT OPAT no penting STPPL ya STPPL gitu ya surat tanda kelulusan ini saja sudah mengikuti yang namanya decline managerial PKP jangan begitu ya itu adalah bagian kecil dari kompetensi yang namanya managerial dan selalu dulu itu memang saya tidak bisa menampik juga ya bahwa dulu kalau diklat atau katakanlah masih jaman badiklada gitu orang kalau ke badiklada itu hanya untuk ikut adum adumlah ya atau dulu atau sekarang PKP PKA dulu itu begitu ya jadi seakan-akan diklat itu hanya sekedar tempat untuk memenuhi persyaratan seseorang ada di dalam jabatan itu atau mereka yang akan dipromot nah ini tidak bisa ya jadi kita harus berubah peran BPSDM namanya juga BPSDM jadi pengembangan sumber daya manusia dan kalau bicara sumber daya manusia itu tidak hanya managerial nah jadi saya akan jelaskan apa peran BPSDM dalam pengembangan kompetensi ASM yang pertama saya mapping dulu ini ini dari diskusi saya ketika saya masuk pertama kali di DSDM ini kan kalau CPNS ini ada yang pelamar umum yang ada CPNS yang dari IPDN jadi mereka-mereka yang dari FBDN itu sekolahnya sekolah pamong automatically menjadi CPNS kita yang dari pelamar umum akan bersama bertemu yang dinamakan dengan CPNS nah makanya saya ingin tanya bagaimana caranya kita mempertemukan antara yang PDM dan umum ini dalam satu yang namanya CPNS kan gak bisa masing-masing memegang katakanlah oh saya dari kubunya IPDN saya kubunya umum gak bisa kan kita harus sudah bersatu dalam konteks yang namanya CPNS kan begitu ya nah ini harus disinerjiskan disuperimpuskan antara hal ini ya dengan adanya LATSAR yang saya nanti coba akan lihat juga ini ya seperti apa sih internalisasi nilai-nilai PNS ini di dalam LATSAR karena disini mempertemukan orang yang baru masuk ya dengan orang yang memang sudah dididik untuk siap kepada ASN dalam memasuki yang namanya dunia pelayan publik atau dunia PAMU ya nah di LATSAR ini ya di latihan dasar ini hendaknya orang sudah tahu memahami oh hak dan kewajipan saya itu apa selaku pelayan publik kewajipan saya pelayan publik saya harus cepat respon ya gitu kan tidak diskriminatif itu gimana hak saya apa seharusnya orang sudah tahu haknya ya kalau bisa dia sudah tahu dari sini kayak di swasta dong saya tahu kamu gajinya sekian tunjangannya sekian kalau kamu melanggar gaji kamu dipotong sekian tunjangan kamu dipotong sekian itu harus tahu dari awal kan begitu ya jadi hak dan kewajipannya disamping disiplin kamu harus disiplin dibentuklah disiplinnya kamu harus mempunyai jati diri dibentuklah jati dirinya dan sebagainya ini dilaksan nah setelah itu dia memasuki yang namanya ASN setelah dipenuhi dengan tes kesehatannya ketika menjalani masa ASN ini maka dia akan berada di jalur jabatan manajerial dalam hal ini struktural atau jadi japung atau dia menjadi ASN yang biasa nah dari dua hal ini saya pikir sekali lagi orang harus memilih yaitu dengan apa dengan kompetensinya dia nanti akan terlihat oh kompetensinya ini dia bisa masuki manajerial syaratnya cukup atau tidak atau ke javung atau dia menjadi staff yang biasa sesemuanya itu harus punya kompetensi ratifikat nah saya tidak ingin terus terang saja ini sedang lagi kita gak mudah juga ini biroorganisasi saya minta memetakan javung berapa kebutuhan javung javung apa saja sehingga nanti PPSDM bisa bergerak seperti apa saya tidak ingin ketika orang memilih javung ini akhirnya apa javungnya kaleng-kaleng dia memilih javung karena pintu yang satunya dia tidak dapatkan jadi pintu struktural dia tidak dapatkan dia pindah ke pintu javung nah itu tidak tidak sungguh-sungguh kalau yang seperti itu nah jangan sampai kalian juga yang di struktural sekarang ini strukturalnya kaleng-kaleng oh ini mah enggak lah kalau saya lihat ini kan yang hebat-hebat semua ini ya halo masih dengar suara saya siap ini kalau dengan zoom ini kadang-kadang harus ditanya begitu karena kalau enggak seperti ngomong dengan layar komputer jangan sampai kaleng-kaleng dong contoh yang di jabatan fungsional ketika dia menjadi arsiparis berarti dia akan bergelut kepada yang namanya arsiparis dengan sebaik-baik ya sertifikasi dan kompeten saya ingat nih ya mapping ini sangat penting sekali saya ingat waktu saya di perkim saya panggil ini kayaknya ada ya Pak Taufik ada di sini oh ada ya saya panggil coba bagaimana kita cara mengatur untuk staff kita ya dalam hal ini mereka-mereka yang ada di jabatan analis berapa jatah kita dari biro organisasi ditunjukkan seperti ini Pak oh analis kita tuh jenisnya ini ini-ini setelah anjak dan ABK kita oh berarti analis yang di sana berapa jumlahnya ada sekian Pak sekian-sekian-sekian tetap saja kalau gitu kita bisa pindahkan dong kalau seandainya yang satu yang di sana tidak ada analisnya dan sebagainya Pak Punten misalkan ya yang minta yang sana kalau bisa jangan dipindahkan ke sini katanya karena staffnya sudah cocok dan sebagainya pas kita lihat staff yang analis itu ada gak kompetensi atau sertifikasinya no tidak ada ya nah inilah jadi kesulitan kita ketika kita akan menempatkan orang berdasarkan like and dislike itu kadang-kadang tidak ada yang namanya sertifikasi kompetensinya kalau nanti harusnya tidak begitu ketika dia punya sertifikat kompetensi itu itu adalah surat yang menjawab untuk organisasi menentukan bahwa dinas A butuh analis begini butuh ini begini dan sebagainya kalau tidak kita penuhi seperti itu Pak orang analis ini dan sebagainya harusnya dijawab dong berarti dengan non-PNS ya kan yang tadinya arahnya kita ingin menjadi P3K ya kan nah non-PNS pun kalau tidak oleh pimpinan OPD yang mensaratkan sesuai dengan ekivalen terhadap analis yang dibutuhkan bisa kaleng-kaleng yang diterima ya asahawai ya yang diterimanya ya kadang-kadang kedekatan dan sebagainya titipan dan sebagainya ini yang yang seharusnya saya pikir kita harus benar-benar pikirkan dari sekarang karena ingat rekan-rekan sekalian ya kalau kita tidak peduli terhadap ini maka apa yang kita omongkan di awal tadi itu adalah sesuatu yang yang tidak mungkin kita bisa capai ya dan saya memegang sekali hadis Rasulullah ya salallahu alaihi wassalam bila mana satu urusan diserahkan bukan pada ahlinya maka tunggulah kehancuran nah kompeten itu kan ahli ya ahli itu dibentuk dari pendidikan latar belakang dia dan kedekatan yang diberikan untuk menjabatkan sesuatu ya jadi ketika saya pikir kalian pernah pengalaman lah gak tau nih ya mengatur setap-setap itu dengan pimpinan kalian ya jadi oh ini analis disini ada analis ini analisnya berdasarkan anjab ABK yang kita punya untuk ketugasan kita kita list ada berapa analis analis oh ini ini karena itu nanti identik juga dengan TPP-nya oh analis ini nanti kualifikasinya ada yang SMA ada yang S1 S2 kan itu perlu diatur ya topik masih ada Pek benar kita waktu itu atur seperti ini satu pengalaman bagaimana bukti setelah saya lihat ini kompetensi ini memang benar-benar kita sangat butuhkan ya inilah mapping kita sekali lagi saya ingin menguatkan sekali inilah peran BPSD oke nah tadi kita bicara terus kompetensi kompetensi apa sih yang menentukan kompetensi itu dua kalau kita bicara kompetensi itu adalah yang menentukannya dua kemampuan dan motivasi kerja ability atau kemampuan itu ditentukan oleh knowledge dan keterampilannya dan motivasi kerja itu tergantung sikap atau attitude jadi kalau kita bicara kompetensi ya itu hasil akhirnya tiga seseorang itu pengetahuannya meningkat seseorang itu keterampilannya meningkat dan yang ketiga seseorang itu mempunyai attitude atau ahlak yang sesuai ya selaku pelayan publik di tugas atau jabatan yang diamanahkan padanya ini sesuai dengan perintah agama pengetahuan itu akan menjadi kesadaran dan dari kesadaran itu akan menjadi keyakinan dari keyakinan itu menggerakkan keterampilannya dan dibuktikan dengan akhlaknya dalam memberikan kebaikan-kebaikan publik inilah agama perintah agama yang sesungguhnya jadi kompeten itu kita harus menjadi kompeten itu wajib hukumnya ya jadi sekali lagi ke knowledge keterampilan skill dan attitude atau KSA knowledge, skill, dan attitude sekarang seperti apa lembaga pelatihan BPSDM ini jadi sekali lagi saya punya jargon BPSDM terpercaya jadi kalau sudah terpercaya maka lembaga ini nanti akan memberikan standarisasi sertifikasi dan pengembangan kompetensi untuk mewujudkan aparatur juara atau yang kompeten dan profesional itu tadi ya jadi inilah tugas kami ya jadi lebih jauhnya nanti akan saya jelaskan saja jadi ini ya karena apa karena BSDM tadi sekali lagi kondisi asisting ke pengaman kompetensi kita yang masih apa ya masih belum begitu kuat ya dan belum bisa mencapai sesaraan tujuan yang diharapkan sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya dan ini bisa kita buktikan ya dari data yang sebelah kiri ini bahwa hanya dari selembar kertas saja sertifikat atau STTPL ya yang kuning ini STTPL ya sertifikat yang hijau ini setengahnya yang merah ini 45% belum sama sekali memiliki sertifikat dan STPPL kalau kita lihat yang STTPL ya yang kuning ini yang 34% ini hampir seluruhnya hampir seluruhnya sekali lagi STTPL yang berkaitan dengan diklat manajerial tidak ada yang diklat teknis apalagi diklat sosio-kultural nanti saya akan jelaskan ya jadi selalu yang kita lihat seperti itu sedangkan yang 21% ini bermacam-macam ya umumnya sudah mengikuti beberapa diklat teknis nah jadi inilah pertanyaan kita dengan kondisi assisting kita seperti ini maka pengembangan kompetensi seperti apalah ini yang tanda tanya ini menjadi tugas BPSDM makanya ini ada emoticon lagi kepusingan ini nah ia meren kepala BPSDM nah jadi bagaimana mewujudkan ISN yang juara khusus khusus untuk itu maka sekali lagi rekan-rekan sekalian bahwa kalau kita bicara kompetensi yang untuk meningkatkan pengetahuan keterampil dan attitude tadi maka training and development diklat ini tidak hanya sekali lagi yang bersifat managerial tetapi juga ada yang teknis sosiokultural dan pemerintahan untuk menjadikan kita profesional semuanya harus satu padu ini knowledge kompetensi kapasitas dan kemudian skill menjadi kompetensi dan menjadi attitude ini tadi nah ini dia jadi tugasnya kami BPSDM itu memenuhi hak 36.135 ASN Jawa Barat untuk 20 JP per tahun dan kalau kita lihat yang bundar ini di dalamnya ada 37 program juara maka tidak hanya kompetensi managerial yang namanya PKN PKP PKA ini saja tapi ada kompetensi teknis sosiokultural dan ada kompetensi pemerintahan jadi intinya begini kalau kompetensi teknis ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan urusan di kita itu kan ada bentar ya 6 urusan wajib pelayanan dasar ada 18 urusan wajib non pelayanan dasar kalau tidak salah dan ada 8 urusan pilihan nah jadi itulah yang kita harus kuasai sesuai dengan bidang-bidang seseorang ditempatkan di urusan manakah dia itu harus didukung oleh teknis kemudian kalau sosiokultural ini diklat juara ini adalah sesuatu champion-champion untuk mengikat kita dalam satu kesatuan Indonesia maupun khususnya Jawa Barat jadi diklat juara ini Pak Gubernur berhasil dengan covid-nya nanti kita lihat bagaimana itu kita internalisasi manajemennya misalkan seperti itu bahkan mungkin ada juga kearifan-kearifan lokal yang harus kita angkat yang selama ini seakan-akan sudah hilang dari kita misalkan ajaran-ajaran nenek moyang kita di tanah Pasundan yang harus kita angkat kembali kemudian juga penting juga agama untuk mengisi agar kita tidak kering sehingga ahlak kita bisa tercermin dengan baik ini yang sosiokultural dan kompetensi pemerintahan jadi biasanya ini untuk mereka DPRD yang baru masuk atau mungkin kepala desa atau untuk beberapa yang berkaitan dengan pemerintahan seperti kita etika pemerintahan misalkan dan sebagainya jadi jangan bicara soal kompetensi manajerial saja itu kalau begitu kita tidak akan yang namanya lengkap secara kompetensi atau menjadi juara ini penting yang kami lakukan inilah sedangkan untuk pembelajaran dalam ASN Corporate University kita punya istilah corporate unit tapi saya tidak ingin jelaskan lebih jauh nanti ini arahnya ke depan sekarang saya lagi membenahi yang menamakan dengan kediklatan yang menyeimbangkan dari manajerial teknis sosiokultural dulu dan pemerintahan tetapi nanti kita arahnya ada dalam desain korpu seseorang itu nanti mungkin 10% nya hanya formal learning jadi dengan klasikal dan kursus 20% nya sudah dengan social learning pembelajaran non-classical coaching mentoring kelompok pelajar 70% nya dengan experimental learning yang pelajaran non-classical on the job training penugasan jadi kayak magang dan sebagainya nah ini saya sudah menjadikan ada beberapa yang sedang saya rancang di BPSDM ingin membuat satu yang namanya rumah ASN jadi jadi misalkan begini kayak coaching dan mentoring ini kan penting seseorang itu kan tidak automatically dia langsung bisa melaksanakan dia butuh juga untuk berdiskusi atau mendapatkan arahan dari pihak-pihak yang berpengalaman dan sebagainya nah saya ingin BPSDM ini jadi sesuatu yang menjadi rumahnya para ASN ya contohnya begini ya ya kayak Denny lah Denny yang di BPSDM Den ya halo ya nah Denny siapa Denny dari yang di BPSDM Denny ini kan dari IPDN kan nah tiba-tiba misalkan ya nah ini misalkan Denny ya ditugaskan gitu ya ke Dinas Perumahan Permukiman gitu ya ke Dinas Perumahan Permukiman menjadi ya kepala seksi ya seksi ya seksi bangunan khusus misalnya kalau Pak Haidar itu apa Pek? namanya Pek? gedung Pak seksi penyelenggaraan bangunan gedung penyelenggaraan bangunan gedung ya jadi misalkan Denny ditugaskan ke penyelenggaraan bangunan gedung nah disitu itu nanti akan menjadi ya jadi akan menjadi pantek untuk bangunan gedung bangunan teknis gedung ya bahkan untuk juga yang pekerjaan di bangunan bangunan khusus dan sebagainya Dan kalau kamu ditugaskan seperti itu ya selaku apa latar belakang pendidikan dari ilmu pemerintahan bisa saja gak? Halo Denny Om Den kalau secara ya Pak ya siap Pak Denny Pak ya artinya kalau hanya tapi secara teknisnya enggak Pak ya kan artinya kamu bisa saja ditugaskan bisa kan begitu kan artinya kalau saya jadi pimpinan tiba-tiba SK orang ditugaskan jadi itu kan bisa saja tetapi ketika kamu ditugaskan ke sana menyadari kan bahwa Denny belum punya pengetahuan yang layak dan kuat betul kan nah masa seorang Denny harus menolak jabatan itu misalkan atau menangis misalkan dengan jabatan itu kan begitu ya kan BPSDM harus bisa menjadi rumah ASN nah seorang Denny yang sudah ditugaskan misalkan di penyelenggaran bangunan gedung bisa berkonsultasi di BPSDM nah ini contoh-contoh seperti itu ya jadi saya minta seperti itu oke sekarang saya tanya lagi Widi ada Widi di sini Widi Antonogroho ya Pak saya Pak Widi insinyur kan Wid ya Pak oke misalnya Widi tiba-tiba ditugaskan Widi ya seorang insinyur dijadikan kasubak keuangan bisa tak bisa Pak nangis dulu nah kan artinya bisa saja kan ditugaskan bisa saja nah tetapi ya apakah seseorang yang namanya Widi harus menangis untuk menerima jabatan itu ini yang yang ini yang kita bisa pentingkan orang bisa di coaching di mentoring dan sebagainya dan lebih parah kalau dia didiamkan yang bersangkutan akan tidak bisa bekerja dengan optimal dan sebagainya dan seterusnya ya rawan masalah hukum juga Pak bisa nah bisa juga rawan kalau dia nanti ada kesalahan dalam tugas nah harapan kita harapan kita ya ini tidak terjadi karena orang akan dilihat berdasarkan indeks kompetensinya itu harapan kita tetapi bila mana plan A ini tidak jalan dan plan B nya terjadi BPSDM harus menjadi jawaban ini yang saya sedang arahkan ke depannya untuk bisa menjadi tempat coaching dan mentoring rekan-rekan setuju gak kalau ke arah sini setuju Pak setuju Pak setuju Pak setuju Pak setuju ya misalkan kalau mau tanya ke saya tentang perencanaan itu boleh lah saya punya ada pengalaman misalkan gitu kan atau tentang keperkiman kan kita harus bisa dong begitu masa harus nunggu diklat iraha diklat ya kan misalkan Widi yang tiba-tiba jadi kasus buat keuangan nunggu diklat keuangan itu kapan diklat keuangan harus dikerja misalkan dan sebagainya misalkan ya ya kalau cepat diklat kan seperti itu diantaranya seperti ini ini arah-haranya ke depan yang akan kita kita lakukan ya nah ini tuntutan revolusi industri 4.0 udah juga diadop oleh BPSDM ya kita harus cepat beradaptasi dan seterusnya ya dan pelayanan publik harus berubah ya mau tidak mau harus berubah ini yang sedang kita juga akan jawab dan ini di era 4.0 4.0 melakukan perencanaan kebutuhan bangkom asesu dan kebutuhan real untuk pencapaian tujuan strategis harapan kami Biro Organisasi ya ini bisa ya sekali lagi sangat strategis mampu mengeluarkan tentang spesifikasi kompetensi ISN yang dibutuhkan dari setiap organisasi yang sudah kita bentuk dan juga BKD bisa menunjukkan tentang peta ISN yang ada sehingga nanti dari dua hal itu organisasi dan SDM yang diputuhkan kompetensinya dan peta assisting ISN-nya yang dari BKD dari situlah nanti BPSDM akan merencanakan kebutuhan pengembangan kompetensinya dengan penyelenggaraan di klat ini yang saya akan lakukan di 4.0 terus melibatkan semua stakeholders unit teknis yang diinstansi untuk mendapatkan potret real kebutuhan bangkom SM termasuk ini juga kita akan coba terus sering berdiskusi menyelenggarakan bangkom dilakukan dengan metodo baru klasikal maupun non-klasikal online maupun offline ini sesuatu yang sudah harus kita tempuh jangan sampai kita tidak tidak in-charge dengan teknologi yang ada kita melakukan transfer knowledge bisa dari internal maupun eksternal jadi kita juga akan meningkatkan diri dan kegiatan bangkom dilakukan berbasis IT jadi sangat sangat perlu karena saya sekarang lagi ingin membentuk yang namanya seperti common center di BPSDF jadi nanti semua daftar secara online kemudian persyaratan juga secara online kalau bisa kita sudah bisa download persyaratan seseorang gak perlu lagi dia penuhin persyaratannya saya gak tahu nih kalau era yang sekarang kalau dulu itu 5 tahun yang lalu setiap mau naik pangkat ETA Namina fotokopi SK fotokopi terus di fotokopi dikasih dikasih sekarang gak perlu dong kan sudah terfile dengan baik jadi ini termasuk juga nanti kita harus sudah inline atau sudah sangat inline dengan IT nah selain itu juga ini green design pelatihan kepemimpinan jadi kalau ditanya seperti apakah di jawaban jawaban di masing-masing jabatan kalau yang namanya pengawas jabatan esolon 4 itu manajerialnya 80% leadershipnya 20% artinya manajerial teknisnya 80% pure teknis 20% itu adalah leadership karena dia punya namanya seksi atau sub-bagian atau sub-bidak kalau sudah di middle yang namanya administrator itu manajerial teknisnya 60% 40% leadership atau kebijakannya nah kalau sudah di esolon 2 itu bisa 40-60 atau 20-80 kalau saya katakan jadi dia teknisnya semakin kecil ya leadershipnya yang ada nah yang silakanya kalau semakin tinggi tidak ada leadershipnya tidak ada polisinya jadi tidak berani mengambil keputusan nah ini yang yang repot organisasinya tidak jalan masa organisasi tidak bisa bergerak tanpa satu kesatuan keputusan ini yang kalian dari pengawas harus sudah pahamin ya jadi saya wajib untuk memberikan nilai-nilai tentang grand design kain pelatihan ini kepada kalian terutama di rekan-rekan pengawas ini ya bahwa teknis itu masih memegang peranan besar sebesar 80% ya sedangkan untuk pengembangan kompetensi jabatan fungsional jadi ada keahlian jadi ahli utama ahli madia ahli muda ahli pertama dan terampil penyelia mahir terampil dan pemula ya jadi saya ingin juga yang namanya japung ini adalah pilihan juga untuk jabatan yang sangat-sangat prospektif nantinya bukan yang ditempuh hanya sekedar untuk shaken jabatan tetapi ini benar jabatan yang sesuai dengan kemauan atau passion dari seseorang untuk menempuh ini jadi sudah menjadi utama madia muda dan seterusnya jadi ini adalah sesuatu yang nanti akan ini saya sekali lagi juga lagi merancang tentang japung keahlian teknis sertifikasi jadi sesuatu yang sangat mendang sesuatu yang sangat benar-benar dibutuhkan termasuk untuk organisasi pemerintahan kalau di swasta itu saya katakan kalau sertifikasi itu misalkan ahli las bawah laut ahli keren bangunan tinggi ahli fog lift itu kan benar-benar clear jelas nah saya ingin juga nanti di kita itu keahlian teknis atau sertifikasinya baik japung maupun manajerial itu juga sertifikasi yang benar-benar kayak di pengawas itu yang benar-benar nendang yang keharti jadi misalkan apalah ahli misalkan ya itu misalkan ahli geografik information system nah jelas misalkan jadi ahli misalkan front office misalkan jabatan di front office misalkan tapi front office yang yang tidak hanya pelayan depan tetapi dia menjadi pelayan keseluruhan dinas dia tahu semuanya jadi seperti jupir atau corongnya misalkan seperti itu jadi ahli pergudangan misalkan dia ngatur pergudangan ahli instalasi apa kan itu sesuatu ahli penyuluh lingkungan hidup jelas penyuluh pertanian jelas atau dulu adalah juru bangun juru gambar itu jelas nah sekarang itu habis saya lihat di dinas kePUan itu yang namanya juru gambar juru bendung juru apa yang didisub juga juru misalkan kayak untuk di bandara di bandar udara misalkan atau misalkan sah bandar gitu yang di laut itu sudah tidak ada sudah semakin habis dan sebagainya jadi oleh karena itu ini yang yang harus kita arahkan ke depan ketika jabatan-jabatan itu sudah tidak ada nah tergantung dari inputnya tadi organisasinya seperti apa kompetensi ISN apa yang dibutuhkan dan seperti apa assistingnya nah dari situlah kami BPSDM akan bertindak bersikap nah ini yang kami tunggu sekali nah penyelenggaran pengembangan SSN jadi ini saya cepat saja jadi ada visi pemimpin itu harus memiliki visi yang besar bersikap jangka panjang dan adaptif terhadap perubahan karena ini adalah namanya perubahan itu adalah kepastian jangan apa bisnis as usual jangan linier ini yang kita lakukan jangan defense itu selalu defense jadi setiap ada mau ada perubahan ini sudah ini sudah jadi tidak pernah mau menjawab bahwa itu itu adalah sesuatu yang memang harus kita lakukan di saat kondisi eksternal sangat berlangsung dengan cepat clarity ya pemimpin harus mampu melihat secara jelas setiap peluang dan tantangan yang dihadapi agility pemimpin harus lincah tangkas terkep istilahnya letong lemas leles cicing beri semangat tidak responsif itu gak mungkin dong nah understanding pemimpin harus mau membaca tren perubahan secara tepat ini ini juga ada pengalaman-pengalaman saya saya pernah punya macam-macam pimpinannya dan saya pikir ini adalah satu kesimpulan yang memang dibutuhkan ada yang kita sekarang pemimpin itu hanya mikirinnya diri sendiri ada tidak perlu banyak mungkin ada hal-hal yang masih dihadapi problematik di tingkat-tingkat pimpinannya nah mudah-mudahan kalian tidak tidak mengalami ini tetapi sudah menyadarinya sejak awal seperti ini nah tadi saya tekan lagi jadi BPSDM ini nanti ada kompetensi jabatan ASN itu ada manajerialnya ada sosiokulturalnya dan ada teknisnya yang atas biru itu adalah manajerialnya yang bawah merah itu adalah kompetensi teknisnya nah semuanya ini nanti direkat dengan namanya sosiokultural yaitu apa bahwa kita semuanya ini adalah pegawai ASN di Jawa Barat ada nilai-nilai kearifan lokal Jawa Barat yang ada pada diri kita selain selaku makhluk spiritual jadi ini ini yang harus kita rekat disini jadi jangan garing jadi orang hanya teknis aja atau manajerial saja tanpa ada sesuatu dirinya itu sesuatu yang menjadikan dia itu hidup selaku ASN Jawa Barat yang mempunyai spiritual yang tinggi nah seperti itulah karena kan kita juaranya lahir batin kan begitu nah ini tugas kita nantinya saya tidak perlu jelaskan ini nah ini tadi bentuk pelayanan kita metode pengembangan kompetensinya jadi ada yang klasikal ya pelatihan seminar kursus penataran kayak sekarang ini kan begitu klasikal tetapi dengan online klasikal virtual klasikal ada pelatihan yang non-klasikal e-learning data sharing megang pelatihan jarak jauh coaching mentoring pertukaran pegawai ini sesuatu yang lumrah jadi yang tadi saya katakan rumah ASN nya bisa orang mentoring bisa di coaching kemudian juga bisa pelatihan jarak jauh learning dan sebagainya kemudian ada pelaksana dia juga individual secara mandiri kerjasama dengan lemdik dan swasta kerjasama dengan instansi pembina itu sesuatu yang bisa dilakukan seperti ini nah ini saya tidak perlu jelaskan jadi ini bentuknya silahkan menjadi bahan kalian saja sekali lagi tujuan kita dalam pelatihan itu adalah bahwa perilakunya itu behaviornya itu kita akan tekankan untuk dia sadar dari pengetahuannya untuk mampu dan mau kemudian dia punya ability kecakapan dalam tugas kemampuan dan kemudian nanti dia akan menghasilkan kinerja yang baik kinerja itu sekali lagi adalah hasil akhir nah ini terakhir yang ingin saya sampaikan karena ini menyangkut penyelenggaran pengembangan kompetensi pengawas Bapak Ibu sekalian kalian sudah melakukan atau sudah melalui yang namanya Latsar CPNS betul ya sudah pastikan kita sudah nah ini ada peraturannya kalau Latsar CPNS bahwa dalam Latsar CPNS itu ya ditekankan tentang bahwa dia harus punya bela negara aktualisasi PNS ya dan kemudian penguasaan kompetensi teknis tetapi saya ingin tekankan nanti ya ini Pak Wawan ada di sini Pak Wawan ya hadir Pak Kapan ya jadi mungkin tadi yang saya diskusikan di awal ya jadi pengetahuan di Latsar ini orang tahu hak dan kewajipannya ini harus dari dari awal ya jadi kalau pegawai itu ingin memasuki dunia kerjanya dia harus tahu hak dan kewajipannya tadi sampai unsur gajinya pun ya reward dan panisungnya dan sebagainya ini harus diketahui dari awal ya untuk memasuki ini dan sikap perilakunya seperti apa ya ini dasar yang di harus lakukan sehingga dia memasuki dunia yang namanya ASNPNS nah ini kalian pengawasnya ini ada sumber ujukannya ya peraturalan keputusan ya dan sebagainya nah dari sini kompetensi yang dibangun itu pengetahuannya ada yang masih ada Pancasila dan Belanegara kepemimpinan pelayanan pengendalian pekerjaan aktualisasi kepemimpinan keterampilannya ini pelayan publik untuk menjamin terlaksananya akutan belisa jabatan dan sebagainya tapi ingat dan ingat bahwa pengetahuan dan keterampilan ini ya ditentukan oleh yang namanya behavior atau sikap perilaku nah penanaman nilai ini yang penting ya kepemimpinan kerjasama kedisiplinan dan sebagainya ini adalah sesuatu yang penting ya dalam konteks untuk menanamkan bahwa kalian sudah menjadi pejabat publik di tingkat pengawas gitu ya nah pengetahuan keterampilan adalah untuk mendukung bahwa dalam pekerjaan kalian itu ya 80% ya teknis dan leadershipnya itu hanya 20% ya jadi oleh karena itu ini yang nanti akan diinternalisasi kepada kalian semua sekali lagi pahami apa yang di awal tadi tentang tantangan-tantangan baru ya di industri 4.0 dan COVID ini dan juga tentang hal-hal yang akan kita kedepankan untuk peningkatan atau pengembangan kompetensi kalian yang tidak hanya manajerial tapi harus didukung oleh teknis dan sosio-kultural serta pemerintahan itu saja dari saya terima kasih mudah-mudahan ini ikut mencerahkan pada pagi hari ini lebih kurangnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik mantap sekali rencana-rencana pakabannya untuk eksistensi ASN kita semua dan saya pikir ini akan sangat berkaitan dengan rencana para peserta PKP ini untuk membuat aksi perubahan pakabannya itu kita buka pertanyaannya pakabannya putaran pertama ada tiga orang pakabannya sudah mengantri begitu oh pak tawhi keramat dari Perkim kemudian ada Ibu Irma dari BPSDM dan Pak Aris Budiman dari di Zoom silahkan Pak Tawik ramadul baik Bu terima kasih Bu Assalamualaikum Pak Kaban oh Waalaikumsalam terima kasih Pak Kaban sangat mencerahkan sekali di pagi ini yang disampaikan ini kelihatan apa perubahan untuk menyosong 4.0 nya dari BPSDM nah yang yang menjadi pertanyaan saya itu kan gini pak terkadang kebijakan atau aturan atau SOP itu kadang-kadang tidak sejalan atau tidak secepat perubahan yang terjadi atau secepat permintaan yang ingin direspon oleh masyarakat atau publik kadang-kadang ketika ditanyakan oh ini ada kekosongan kekosongan disiregulasi artinya tetapi masyarakat atau misalkan publik ingin segera mendapatkan jawaban atau keputusan nah kira-kira kalaupun ada diskresi batasannya seperti apa Pak di pelayan di ASN ini batasannya seperti apa kalau misalkan itu terjadi yang kedua terkait dengan pengambil tiga Bu terkait dengan terkait dengan pengambilan keputusan boleh Bu terkait dengan pengambilan keputusan yang misalkan tadi kadang-kadang kita juga ingin segera mengambil sebuah keputusan itu ini dan terkadang juga karena kita adalah birokrat kita juga tidak ingin melampaui dari kewenangan yang kita miliki atau offset gitu jadi kewenangannya keputusannya melampaui kewenangannya ini batasan-batasannya seperti apa Pak terima kasih kalau ada satu lagi tapi teman-teman mungkin ya nanti lagi ya ya baik kita nampung dulu ya Pak Kaban izin sekarang Ibu Irma dulu nanti tiga penanya nanti kalau putaran berkena boleh nantri Pak Kaban Ibu Irma Tuhun Bu Dewi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Menyimak dari paparan yang Bapak sampaikan betul topik sangat menginspirasi ada satu hal Pak yang mau saya tanyakan kaitannya dengan semangat kaitannya dengan semangat ASN untuk belajar Pak karena kan tadi Bapak bilang bahwa pengembangan kompetensi menjadi sebuah keniscayaan untuk perubahan organisasi namun dengan bertambahnya usia keinginan untuk belajar kemudian keinginan untuk menambah pengetahuan mengasah keterampilan kadang timbul dan tenggelam Pak untuk memelihara itu harus seperti apa selain dari kesadaran diri sendiri kemudian apa yang harus BPSD melakukan gitu Pak untuk menstimulus para ASN yang jumlahnya begitu banyak untuk mereka kembali bersemangat untuk mengembangkan kompetensi yang mereka miliki demikian Pak Haturnuhun atas pencerahannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam baik yang ketiga silahkan Pak Aris ya Haturnuhun Bu Dewi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Diki ya baik Pak Aris terima kasih atas kesempatannya Haturnuhun tadi atas pencerahan yang tadi disampaikan oleh Pak Kaban Pak Diki luar biasa Pak merinding saya mendengarnya kalau saja saya lebih awal bisa mengetahui tentang atau apa ya rencana perubahan ini akan lebih mungkin prospek depannya gitu ya Alhamdulillah ini untuk teman-teman yang lebih lama kesempatan untuk bisa berkarirnya Insya Allah akan mengalami mungkin nanti perubahan-perubahan yang tadi disampaikan oleh Pak Diki tadi kalau menangkap yang tadi disampaikan Pak terkait dengan kompetensi atau peningkatan kompetensi ASN itu berarti ada ada kalau saya tangkap ada dua titik apa ya poin penting yang akan dialami oleh seorang ASN pada saat rekrutmen titik pentingnya pada saat rekrutmen dan pada saat ASN tersebut menjalani karir tersebut sebagai ASN jadi kalau tadi tuntutannya seorang ASN itu kompetensinya harus tinggi maka menurut saya mulai dari rekrutmennya standarnya juga harus tinggi nah tapi harus diakui sekarang jalur untuk ASN itu masih mungkin sudah setara sekarang ya tapi masih jadi second option lah tentu kakak kan yang punya prestasi akademik yang baik yang tinggi jadi ketika mereka tidak diterima di suasana mungkin baru melamar ke ASN mungkin ya itu bagaimana menyikapinya mereka juga sekarang mungkin sudah tahu bahwa apa istilahnya kesehatan ASN sudah meningkat tapi apa ya tetap saja suasana masih lebih baik dalam memberikan jaminan kesehatan termasuk juga tadi kesempatan-kesempatan untuk pendidikan dan latihan untuk pengembangan karirnya kalau ASN mungkin akan lambang untuk menjadi struktural misalkan atau untuk javu dan kedua pada saat titik menjalani sebagai seorang ASN bagaimana seorang ASN itu memenuhi atau bisa dipenuhi haknya untuk mengikuti pendidikan latihan yang menjadi haknya kalau selama ini masih tadi yang Bapak sampaikan ada masalah di kebijakan pimpinan yang menghalangi ada yang rekan-rekan misalkan yang untuk ikut diklat PKP seperti saya setelah 4 tahun baru sekarang ada rekan-rekan yang baru Januari kemarin sudah ikut sekarang ya mungkin itu rezeki juga ya tapi ya itulah ada perbedaan yang cukup signifikan ketika hal ini menjadi suatu kebutuhan untuk pengembangan kompetensi ASN itu jadi agak bias gitu kan waktu-waktu itu jadi penting terima kasih Pak itu selamat walaikumsalam baik langsung aja ke kenapa kabar saya ya langsung ya oke makasih jadi ini tiga penanyaannya ini masing-masing saya kenal juga ya jadi Taufik Irma dan Aris jadi gini Taufik ya jadi apa yang saya sampaikan tadi itu tidak serta-merta kemudian kita bisa melakukan perubahan yang semudah membalikan tangan ya kalau ada persoalan yang besar ya yang kita hadapi ya ini kan ada persoalan besar nih yang kita hadapi masih di dalam dunia kita misalkan kita mau agile organization tetapi yang di luar sana eksternalnya masih tidak agile gitu ya misalkan tidak adaptif ya kemudian juga kita ingin bergerak cepat tetapi segi dari regulasinya tidak begitu in line dengan kecepatan kita dan sebagainya itu pasti kita hadapi nah disinilah yang saya pikir kita jangan melihat persoalan yang besarnya tetapi kita mengabaikan sesuatu yang kecil yang harus kita benahi jadi start with the little success jadi mulailah dari sesuatu yang kecil nah apa yang harus kita benahi dari sesuatu yang kecil itu ya mulai dari diri pribadi penting kita penting untuk meningkatkan kemauan diri mulai dari sub-bidang sub-bagian atau seksi yang menjadi tanggung jawab kita itu kita benahi misalkan seperti itu ya nah dan kemudian adalah sesuatu yang bisa kita lakukan untuk organisasi kita jawaban-jawaban terhadap yang namanya adalah tentang kebaikan publik jadi jadi kalau kata saya bukankah saya pernah melakukan sesuatu yang sepanjang itu kebaikan publik tidak pernah berlawanan dengan sesuatu yang namanya aturan atau standar kan begitu ya pengalaman lah ya opik ya kalau kita melakukan kebaikan itu sudah pasti ya sejalan meskipun ini belum ada jawabannya tetapi paham ya maksud saya ya jadi start with the little success dari yang kecil yang kita pahami seperti itu nah sedangkan yang kedua ya kalau decision making dari keunangan yang dimiliki makanya kalau kata saya alangkah indahnya kalau saya kan selalu sejak dari awal kita harus punya trust satu sama lain oh saya kepala dinas nih waktu saya di PR Kim ya PR Kim nih kepala dinas kalian kepala bidang atau sekretaris kalian adalah sebagai pengawas dan seterusnya saya tanya ya seharusnya itu ya apa yang kalian harapkan dari saya selaku kepala dinas atau kepala UPD jawaban yang satu adalah keputusan dari kepala dinas ya kan ya gak keputusan atau arahan dan kebijakan itu decisionnya yang penting ya kan menggawat kalau di atas tidak bisa memberikan keputusan kan begitu kan nah ini yang saya ingin bahwa sekarang kita tidak membicarakan level itu saya membicarakan kalian bahwa kalian itu nanti harus bisa menjadi pemegang keputusan 20% di bidang kalian ya apa yang 20% di subidang kalian itu ya pahami menjadi porsi kalian nanti kalau jadi eselon 3 gitu ya atau menjadi administrator bahwa 40% kalian harus menguasai untuk keputusan itu ya nanti kalau jadi pimpinan 80% bahkan 90% paham ya jadi ulah jawaban jabatan pengawas ngalahkah memberikan keputusan untuk jabatan administrator wah salah ya nah manakah batasan-batasan itu dilihatlah tupoksinya gitu ya sesuai dengan apa yang ada di bidang paham gitu ya oke nah sekarang ilma ya inspirasi kompetensi bagaimana supaya kita punya terpelihara dan punya kesadaran untuk belajar dan belajar nah sekarang itu ada dua ya kalau dari sisi internal kita kita itu harus menerkankan adanya keyakinan bahwa meningkatkan ilmu dan pengetahuan itu sejalan dengan perintah Allah untuk kenaikan derajat kita kan gitu kan masa seorang manusia tidak ingin meningkat derajatnya kita harus punya keyakinan nah peningkatan derajat itu adalah dengan kita ya belajar dan belajar kan itu namanya belajar itu kan sepanjang hayat dikandung badan begitu kan nah itu harus ada kuat di situ nah bagaimana cara untuk supaya kita nanti akan menjadi satu melihara dan sebagainya memelihara ini maka ciptakanlah budaya organisasi pembelajar kan sering itu namanya dapat pengetahuan organisasi learning organisasi dan sebagainya nah tetapi unsur terpenting karena ini saya bicara kalian yang akan menjadi generasi penurus pemimpin nantinya bahwa kalian itu harus bisa menjadi uswatun hasanah contoh yang baik jadi menjadi inspirasi menjadi keteladanan kalau kalian sudah tidak bisa menjadi contoh yang baik tidak ada trust orang lain untuk bisa mengikuti arahan dan menjadi organisasi pembelajar dan pemimpin tidak bisa dipercaya bagaimana nah kalian harus bisa menjadikan itu menjadi orang yang bisa menimbulkan trust dan kemudian menginspirasi mereka untuk menjadi organisasi pembelajar nah oleh karena itu sekali lagi saya katakan dalam sistem pekerjaan kita habit pembelajaran ini perlu jadi jangan nanti ya setiap menghadap gitu ya dengan setap isinya itu hanya tugas dan tugas tugas atau kadangkala tidak memberikan solusi ya kadangkala kita kan harus bisa mendiskusikan terhadap masalah yang kita hadapi mencari solusi bersama dan sebagainya saya selalu menekankan ada waktu-waktu yang kalau saya lakukan rapim atau apa disitulah kita harapkan ada diskusi yang kemudian untuk dijadikan keputusan begitu kan dan selain daripada itu juga jangan juga kita lakukan tugas itu yang bisnis as usual masa begini begini terus ya tidak ada sesuatu yang variatifnya atau coba untuk belajar dari orang lain dan sebagainya saya saya tuh rasanya ini adalah hal-hal yang harus kita buktikan selaku pemimpin saat ini dan nantinya jadi menjadi uswatun hasana yang dari uswatun hasana contoh yang baik dan teladan itu nanti akan memberikan inspirasi dan kepercayaan dan inspirasi kepercayaan itu harus kita lakukan kita maintain dengan habit yang selalu untuk bisa berdiskusi atau melakukan satu terobosan-terobosan atau mencari solusi dalam setiap permasalahan yang ada begitu begitu Irma jadi contoh contohlah rasulullah rasulullah dengan uswatun hasanahnya itu kan luar biasa sehingga orang benar-benar selain menjulukinya al-amin tetapi akhirnya mempunyai keyakinan untuk melakukan segala sesuatunya itu ya atas apa yang telah dilakukan oleh rasulullah baik secara kasat mata maupun secara lisannya jadi itu adalah bukti seperti itu kan saya pernah cerita ke Irma ada empat nih penggawanya rasulullah pada diri Abu Bakar itu adalah loyalitas atau kepercayaannya seseorang pada diri Umar bin Khotob itu adalah orang yang tegas ya ya pada diri Usman bin Afan itu adalah orang yang mampu katakanlah bisa melakukan sesuatu ekonomi ya ekonomi umat atau bisnis dengan baik pada diri Ali itu adalah pengetahuannya jadi bagaimana itu bisa menciptakan matahari-matahari yang seperti itu oke gitu Irma ya Aris oke terima kasih Aris ya jadi sekali lagi jadi kalau rekrutmen ya saya punya nanti ini arahnya begini kalau sekarang itu kayaknya bukan lagi second option orang sudah mulai banyak berminat kepada government sekarang ya selain gajinya yang sudah cukup kompetitif juga jaminannya buktinya ada di covid ini yang paling aman kan jabatan digita profesi digita kan karena gajinya ini jadi saya lihat sudah mulai orang mengarah tidak lagi ke swasta tetapi sudah menjadi sesuatu yang sudah mulai kepingin dan sebagainya nah saya ingin begini nantinya ya kalau bisa ya lima besarnya di universitas 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 yang ternama ya dan sebagainya itu automatically diterima di ASN ya orang-orang yang punya katakan lagi nih kita punya jenis kompetensi yang dibutuhkan kita ingin mencari itu carilah kepada universitas yang ternama ya yang sudah ada apa katakanlah akreditasinya dengan baik lima besar dari jurusan-jurusan yang kita butuhkan itu sudah bisa masuk di undang gak perlu dites-tes lagi tuh ya kalau bisa ya tersentu itu penting nah saya nih ya tanya sama Bu Dewi sama Pak Awawan sedang sudah melakukan terobosan yang diklat PKA sekarang tau diklat PKA sekarang yang Eselon 3 itu diikuti juga oleh Eselon 4 yaitu apa Eselon 4 yang PKP-nya lima besar oh ya gak perlu dia tes-tes lagi ya betul itu ya Pak Awawan ya betul Pak Kaban ya jadi kalian nanti disini nih di PKP ini ada yang lima besar nanti oke silahkan kalau mau nanti PKA gak perlu tes-tes lagi langsung ikut yang lima besar sudah jaminan dia bagus ya nah saya maunya tuh begitu nantinya kalau rekrutmen kita ini ingin benar-benar bisa bisa salah satu menjadi pilihan untuk mendapatkan input yang baik jadi itu misalkan kita bisa seperti itu dia ditambah dengan cara yang dilakukan sekarang dengan pelamar-pelamar yang yang kita katakan nanti sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan kita atau bahkan mungkin ya mungkin ada P3K yang bekerja dengan baik atau non-ISN yang bekerja dengan baik dan kita bisa nilai dengan baik kenapa tidak misalkan seperti ya jadi ini input menentukan output ya jangan sampai ya gitu teorinya ya Aris ya garbage in maka garbage out gitu ya ya kan gitu kan jadi yang kita dapatkan itu yang tidak sesuai malah nanti ya hasilnya juga tidak sesuai dong gitu ya itu yang satu nah pola karir sekali lagi maka saya harapkan yang saya jelaskan tadi itu akan semakin jelas untuk seseorang dalam menempuh dia selaku ASN untuk meningkatkan kompetensinya jadi kalau kayak Aris baru misalkan sekarang ikut di club managerial PKP ya Alhamdulillah milik tapi gak seharusnya begitu ya kan harus ada penambahan-penambahan kegiatan di club teknis meskipun dia di club managerialnya belum dia tempuh gak apa-apa karena kita punya 20 jam pelajaran nah ini yang sekarang sedang saya setting sedang saya desain ya mungkin butuh waktu dengan BPSDM untuk memperbanyak di club-d club ini untuk pengkayaan-pengkayaan kita nah ini WI-nya juga semakin tertantang nanti kita berkolaborasi dengan siapa pihak lainnya untuk melakukan apalagi dengan virtual ini gak perlu ada penginapan gak perlu ada transportasi kan bisa kita lakukan sebetulnya jadi ini sedang kita rancang nah tadi pelajari saja itu tentang mapping tadi dan di club itu sekali lagi bukan hanya managerial tapi juga teknis sosiokultural dan kemudian seseorang punya 20 jam pelajaran dan kemudian tidak hanya dengan di club yang klasikal tidak saja itu tetapi bisa non-klasikal dengan mentoring dengan coaching dan sebagainya termasuk juga secara individual itu ya Pak Aris ya siapa? Mbak Mangga Anun sama-sama Mangga Budewi Pak Kaban masih ada satu putaran lagi kalau bersedia oh Mangga ya tiga orang ya ini terakhirnya mungkin Pak Kabannya sibuk Mangga yang pertama adalah Pak Rudi dari Bapeda ini kemudian yang kedua Pak Widianto ini bukan Pak Widianto yang di Bapeda ya? ya di Sial oh ya oke sekarang oh oke ya 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 kemudian Pak Arief dari Dinas Lingkungan Hidup yang ketiga silahkan Pak Rudi kalau ada ada empat gak apa-apa kasih yang yang wanita deh kesian kok saya belum denger yang wanita ibu Budewi buka ininya speakernya Budewi oh sorry karena ini terakhir ini kan tadi barusan Pak Rudi Pak Widi terus satu lagi siapa? Pak Arief Pak Arief ya silahkan yang wanita katanya macam-macam dari Biro Umum dan sebagainya silahkan tambah dua deh biar ini terakhir oke yang terakhir ya silahkan Pak Rudi Pak Rudi silahkan mana nih Pak Rudinya oke oh ini DLC mau pertanyaan juga ya nanti DLC terakhir ya oh gitu Pak Rudi dulu Pak dari Bapeda mana Pak Rudinya nih Pak Rudi dulu deh nanti abis Pak Rudi Pak Rudi ya Sapa Widi Bangga ya baik terima kasih semangat pagi Pak Diki ini Bapak inspirasi saya selama di Bapeda ya Pak begini Pak yang saya mungkin lebih ke apa ingin membicarakan tentang bahwa karakter pemimpin itu kan apa ya gampang-gampang susah gitu ditemukan kepada sosok ya kepada sosok yang menjabat baik dari pengawas administratur maupun yang lebih atas gitu nah sementara di dalam positioning atau penempatan dari persen-persen tersebut itu kan unsurnya lebih banyak usulan ya BKD biroorganisasi gitu nah saya gak tahu sejauh mana BPSDM dilibatkan disini Pak terutama untuk apa bagaimana menemu kenali karakter pemimpin itu ada gak sih di mereka gitu ya karena kan bagaimanapun juga servant leadership itu kan menjadi tolak ukur ya Pak ya dari sebuah pelayanan publik gitu nah saya gak tahu ini message apa enggak gitu ya ke BPSDM bahwa saya memiliki harapan besar gitu terutama di kepemimpinan Bapak gitu supaya BPSDM itu bisa menjadi apa ya apa evaluator gitu ya evaluator dari keputusan-keputusan BKD menempatkan seseorang di suatu posisi artinya apa mungkin bisa dilihat dari background Pak dari background atau karakter atau mungkin psikotest atau situasi apa karakteristik kepemimpinan yang bisa didapat dari setiap pembelajaran gitu artinya bisa saja mungkin BPSDM memandang orang ini seperti apa sih karakter mengakses dari sisi itu gitu ya apa interaksi interaksi di dalam setiap materi interaksi dari sisi apa sosialnya seperti itu supaya minimal apa ya profil dari ini karakternya seperti ini gitu ya jadi dari BPSDM bisa memberikan masukan gitu kepada BKD kepada Biro Organisasi terutama BKD yang di dalam kerangka posisi karena BKD sendiri di dalam menempatkan orang-orang dan person itu kan apa ya banyak hal yang mereka mereka apa yang mereka putuskan tetapi apakah ini orang ini sosok pemimpin nggak gitu sosok pelayan nggak gitu mungkin itu saja Pak mungkin sedikit umum terima kasih Pak ya kasih baik yang berikutnya Pak Rudy udah datang Pak Rudy kalau nggak ada Pak Rudy Pak Arief aja dari Dinas Lingkungan Hidup Pak Rudy mungkin ada masalah koneksi terima kasih yang saya hormati Pak Kepala BPSDM Pak Diki saya Arief dari Dinas Lingkungan Hidup mungkin memang belum pernah diberapa tapi sering ikut rapat dengan Bapak jadi Bapak investasi juga buat saya terima kasih ya mungkin pertanyaan saya tidak tepat mungkin ya di BPSDM tapi kira-kira begini Pak saya terkelitik dengan pernyataan Bapak bahwa kompetensi seseorang itu dinilai dari knowledge dan motivasi Pak ya tadi yang dua poin tadi yang Bapak sampaikan nah kadang-kadang ketika seseorang menempatkan jabatan itu ya mungkin knowledge-nya dapat Pak tapi motivasinya Pak mungkin karena situasi kerja yang tidak sesuai kemudian mungkin ingin berpindah ke tempat lain gitu Pak ya nah ini kira-kira jembatan seperti apa yang bisa meningkatkan motivasi betul Pak ya jadi mungkin kalau misalnya pengen pindah mungkin gak bisa karena gak ada orang lagi kan gitu kendalanya Pak ya nah kira-kira hal-hal seperti ini mungkin yang bisa di jembatan ini Pak oleh BPSDM terima kasih Pak Diki Mangga Alhamdulillah apa yang disampaikan Pak Haban tadi BPSDM bisa menginisiasi amanah yang disembangkan di Permen PAN 3 2020 Pak terkait manajemen talenta memang mungkin BPSDM juga punya apa ya keterbatasan kewenangan terhadap membentuk talenta ASM menjadi ASM yang juara saya pikir kelihatannya ini harus ditularkan juga ke instansi atau perangkat daerah perangkat daerah di kita Pak karena mereka pun punya kewajiban menurut saya untuk membentuk memilih memilah dan memilih talenta-talenta yang ada di instansinya masing-masing selain BKD pun pasti itu juga menjadi kewajiban melalui mereka juga kebenaran organisasi sehingga kalau saya lihat di instansi ini punya kewajiban juga Pak sehingga nanti pada sehingga pada saat instansi sudah bisa memilah talenta-talenta yang menjadi calon pelaksana rencana subseksi itu nanti BPSDM bisa bagaimana membentuk dari sisi manajerial pemimpinan mungkin itu saja Pak Diki terima kasih baik mungkin sementara itu dulu Pak ya Pak Rodi sudah datang kalau ada di chat ada Bela katanya mau tanya oh iya ya boleh Bela silahkan langsung saja Pak Bela terima kasih Pak kabar dan kesempatannya Bu Dewi terima kasih Pak Singkat dan Pak Dat kalau apakah kemudian boleh apabila kemudian saya menyimpulkan hasil salah satu simpulan dari yang Bapak arahkan itu memang seorang PNS itu dari awal memang sudah di create untuk menjadi seorang spesialis bukan seorang generalis apakah memang ke arah sana endingnya gitu Pak demikian Pak Kabar Natunuhun terima kasih ini pertanyaan-pertanyaan jadi ini Widia jadi positioning BPSDM jadi dalam rangka untuk ikut masuk dalam menentukan karir atau jabatan seseorang ataupun juga pertimbangan-pertimbangan tertentu ya boleh-boleh saja tetapi sebetulnya kalau BPSDM itu adalah lembaga yang mendidik seseorang untuk katakanlah berkompeten akan lebih baik menurut hemat saya sebetulnya adalah bila mana indeks kompetensi ini dapat kita sepakati dan kemudian BPSDM itu nanti mendapatkan input atau mendapatkan penugasan untuk pengembangan kompetensi-kompetensi itu itu akan jauh lebih baik karena langsung bisa otomatik dijawab dari indeks kompetensi seorang oh seseorang A ini sudah latar belakang pendidikannya ini sudah punya kemampuan ini sudah ini sudah ini sudah ini sudah ini dan seterusnya ya nah jadi akan lebih baik seperti itu nah di lain pihak juga ya kita bisa juga menjadi apa counter part untuk memberikan masukan dari sisi-sisi track record seseorang selama diklat ya jadi itu bisa kita berikan masukan kepada pimpinan dan sebagainya ya jadi ini ini kalau kata saya posisioningnya tetap seperti ini jadi kita tidak menjadi sesuatu yang di depan dalam menentukan seseorang tetapi kita bisa menjadi counter part dalam memberikan masukan itu terutama dalam memberikan yaitu tadi indeks kompetensi seorang berdasarkan pengembangan kompetensinya itu jauh lebih baik Pak dari seperti itu tapi kalau seandainya sekarang ingin dimintakan pendapat juga ya bisa juga gitu ya ya jadi pilihannya dua tapi kalau saya lebih baik pilihan yang pertama tadi ya kita menjadi sesuatu biar kita jelas saya jelas ingin membentuk seseorang kompeten ada indeksnya dia harus capai dia seperti ini itu sudah terdata dengan baik kan begitu ya jadi ini ini yang yang saya lihat seperti ini nah ini juga berkaitan dengan yang DLC tadi ya saya sekaligus jawab dulu yang DLC tadi ya jadi misalkan tadi ada manajemen talenta dan kemudian kita memilih dan memilah dan sebagainya saya lihat begini ya kita tuh jangan sampai beginilah ya jangan sampai kita gampang membentuk sesuatu mengarah sesuatu tetapi gak kita siapkan ke arah sana jadi kita gak maintain contoh ya merit system dari dulu dari jaman saya kapan juga merit system sugante merite kawin merite pek te maun jadi kan merite jadi gak pernah itu kita bisa terus bisa bisa fairness untuk atau fair play gitu untuk menilai seseorang itu karena kekurangan kekurangan tools atau indikator untuk bisa menjamin merit itu jalan nah kalau kata saya ini lebih baik kata saya ya kita jalankan merit ini adalah satu bahan dasar untuk nanti kemudian seseorang itu bisa masuk dalam manajemen talenta jadi ini masuk nih misalkan si A saya pribadi oh saya sudah kulihat kursus ini 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 kan ada nilainya saya dan keahlian saya berdasarkan ini itu masuk di manajemen talenta itu tadi jadi kita punya kotak atau pos talenta talent-talent orang yang siap untuk kita sekolahkan yang siap untuk kita tugaskan yang siap untuk nanti dipromot itu sudah masuk baik orang yang sudah punya jabatan ataupun belum itulah manajemen talenta jangan yang manajemen talenta itu nucanboga jabatan bukan yang sudah punya maupun belum yang sudah punya itu nanti kita bisa tugaskan apa dia kemudian kita bisa promote lebih jauh bisa saja yang belum juga sama dari indeks-indeks yang kita dapatkan tadi kompetisi seseorang sehingga ketika kita membentuk organisasi kita tuh sudah ada kotak manajemen talenta untuk mengisi organisasi ini kan begitu ya termasuk peta pensiun kita nanti orang yang pensiun ini nanti digantinya seperti apa nah manajemen talenta itu nanti juga memberikan input yang Aris tadi tanyakan rekrutmen seperti apakah yang kita butuhkan ke depan jadi kalau di kotak pos manajemen talenta ini kosong saya katakan tadi kalau ada universitas yang ternama lima besar di jurusan A terima aja mau kok dia gak usah pakai tes tuh masuk saya terima orang-orang ini gitu ya jadi seperti itu misalkan ya jadi kayak kita misalkan kekurang tenaga akutansi kita lihat sekolah akutansi yang ternama kita tawarkan kalau dia ini udah masuk misalkan ya atau kita kurang dengan tenaga-tenaga misalkan di bidang lingkungan hidup ya bisa kita ambil orang-orang yang di jurus lingkungan hidup itu ya kok susah-susah amat kita mencarinya nah itu salah satu yang seperti itu nah dan bagaimana kekertaitan dengan BKD dan sebagainya ini saya tidak ingin membuat satu friksi dan sebagainya saya tetap dihilir BKD itu adalah kalau kata saya ini kata saya dia akan melihat performance seseorang kinerja dari satu pegawai kinerja pegawai itu disiplinanya gitu kan terus apalagi tugas-tugas dia jalankan dengan baik apa enggak gitu kan terus juga hubungan-hubungan dia baik itu performance ya buktinya tetapi untuk membentuk performance itu tugasnya PPSDM kan gitu ya kan ada apa ya sekarang itu yang namanya Kimop nah itu disiplinnya masuknya itu kan di BKD kan betul terus ada lagi TRK gitu kan jadi saya akhirnya tiap ngomong sama saya sekarang staffnya langsung keluar HP langsung moto gitu jadi itu ya terus juga ada lagi misalkan yang sekarang itu dengan peer review kalau kita ingin mereview atau apa kan begitu kan nah itulah tools yang BKD akan jalankan untuk melihat performance seseorang yang nantinya akan pasti diupdate dan diperbaiki saya kira kesana Delsi ya jadi saya pikir sekali lagi yang dinamakan itu saya ingin mengisi manajemen talenta itu seperti itu jadi jangan manajemen talenta itu jangan isinya hanya yang sudah menuduki jabatan tidak yang belum itu bisa kita siapkan di pos itu itu ya Dels nah ini Arief ya yang mengenai yang dari Bapak Pedai dari soal knowledge dan motivation kerja jadi sekali lagi begini ya saya ingin apa ya kalian itu gini seseorang itu akan menjadi matang ya menjadi emas yang berkilau kalau dia ditempa dengan segala macam sesuatu yang yang saya katakan sebagai dinamisasi dalam kehidupan dia apakah saya seperti ini tuh ujuk-ujuk tidak pernah ditempa saya pernah luar biasa Pak Arief ya jadi penempaan itu pernah dialami seseorang itu bermacam-macam jadi oleh karena itu maka yang penting adalah jangan sampai kita sendiri tidak punya modal yang kuat di dalam penempaan itu nah oleh karena itu ya saya ingin kalau di BPSDM itu memberikan pengetahuannya knowledge-nya itu sebagai pengetahuan di dunia kepemerintahan ya tadi yang saya jelaskan dengan bermacam-macam tadi bahwa people itu apa setap itu harus seperti apa organisasi seperti apa itu kan harus diketahui dan mendorong motivasinya yang kuat untuk bisa bekerja selaku pelayan publik dan dengan baik kalau dalam lingkungan itu tidak kondusif dan sebagainya mudah-mudahan dia kuat dengan penempaan ini tetapi kalau seandainya ada sesuatu yang bisa harus dilakukan dengan cara dalam konteks untuk terus menjaga motivasinya maka BPSDM bisa dianggap sebagai badan yang tempat untuk dia coaching dan mentoring atau yang kedua dengan indeks kompetensinya dia punya bargaining dia punya bargaining dong untuk bargaining yang coba untuk menawarkan terhadap kompetensinya kalau selama ini kita bargainingnya kan selalu subjektif ya kan kunaon rek pindah ah orang tersep jangsi etak kan gitu kan tersep kunaon hei saya ngejawab ya kan saya sok dijegal atau saya ditugaskan dianggap jadi kadang-kala nah saya ingin tidak begitu dong kita sekarang jamannya oh pak saya itu kayaknya gak cocok nih karena kompetensi saya ini-ini saya punya bukti ya kan ini-ini-ini apakah tidak bisa dipertimbangkan atau apa nah kita ikhtiarkan itu hasilnya kita serahkan segala kan gitu itu yang penting ada itu dulu ya selain itu juga motivasi bisa dilakukan dengan coaching mentoring ataupun apalah namanya tadi ya itu yang tadi saya katakan tiba-tiba widi ditugaskan jadi kasubah keuangan gitu kan misalkan seperti itu kan bisa saja nah kan harus ada tempat dia untuk meminta apa nasehat meminta penguatan apa aja sih tugas ini dan sebagainya insya Allah kan itu bisa misalkan gitu ya Pak Riff ya ya nah Bella jadi ini saya tidak mengartikan bahwa kita harus terjun ke spesialis ya bukan begitu ya jadi tetapi untuk jabatan tertentu katakanlah staff dan sebagainya semakin bawah orang masih terspesialisasi gitu loh tapi kalau semakin ke atas ya maka dia akan lebih kepada yang namanya leadership ya managerial ya jadi oleh karena itu kalau yang di bawah tadi tergantung kalau kita ingin menerima staff-staff itu dalam perjalinannya dia harus spesialisasi pada bidang-bidang itu ya dulu saya juga masuk kan gitu spesialisasi saya kan di perencanaan tata ruang dengan perencanaan tata ruang naik-naik naik-naik begitu kan jadi ke managerial gitu ya Bella ya oke Dewi ya silahkan masih ada lagi nih cukup ya kalau sudah rupanya sudah cukup lekap Bapak Kaban kalau boleh nanti bahan yang sangat menarik itu boleh kita di share ya saya ingin tanya dulu bahan ini saya buat barusan jam 4 subuh gitu ya jadi baru selesai jam 7 tuh saya buat saya beberapa saya tulis sendiri ada yang saya ambil dari slide orang apakah cukup jelas kepada rekan-rekan sekalian untuk ini saya ingin karena ini baru pertama kali saya sampaikan di PKP ini kira-kira cukup jelas jelas Pak aku Pak jelas 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 Pak awal pelatihan bagus Pak gimana Den jadi materinya bagus Pak kalau untuk nanti cerama pengembangan apa pengembangan kompetensi ISR kan setiap awal di klub itu ada peringatan cerama itu Pak ini materinya bagus Pak aplikatif oh iya jadi maklum saya buatnya nyaman 3 jam itu Novi ada tambahan kalau Novi dari mana ya saya pernah lihat wajahnya lupa nih BPKD Pak ngurusin aset lalu hubungannya dengan Ibu Novi oh ini ternyata Novi dari BPKD ya silahkan Bu Dewi baik-baik ujinkan saya untuk mengingatkan sedikit mengenai tadi ini apa namanya pembekalan yang timely lah ya jadi cocok banget Pak karena mereka ini memang menghadapi penyusunan aksi perubahan nah dari dari paparannya Pak Diki banyak sekali yang apa memotivasi ya terkan-rekan peserta supaya tadi ada bahkan bagaimana cara memperlakukan staff dan sebagainya semoga nanti aksi perubahannya lebih berguna tadi seperti pesannya Pak Diki ya benar-benar kita jiwailah begitu ya udah masuk ke dalam secara mental tidak hanya sekedar asal lulus saja saya kira itu saja mohon arekan-arekan kita applause ya untuk Pak Diki karena ini menarik banget terlalu 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 ya semoga ini menjadi bagian dari amal ibadah kita di dalam pelaksanaan tugas sebagai PNS saya kira-kira pesan ya peserta pesan sedikit untuk yang angkatan 6 jangan dulu left ya sedikit saya mau ada persiapan saya izin left ya karena ada acara yang lain Bu Dewi hati-hati Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh